Dan Allah akan dilihat, biar dijawab, dan apa yang menyerupainya. Adik-adik sini kita berikan kepadanya, dan kita berikan kepadanya tidak ada tanpa ketidia, dan tanpa makna. Dan kita mengembalikan sesuatu barinya. Wala narudhu say'an min ha'kif, maknahu. Dan kita tidak narudhu bimakna apa? Menolak. Dan kita tidak menolak sesuatu barinya. Dan kita mengetahui bahwasannya, apa-apa yang datang, tinggalnya Rasul itu adalah benar. Dan kita tidak menolak pada Rasulullah SAW. Taib. Ucapan Imam Ahmad, Abu Abdillah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Di dalam ucapan Allah, atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka lafad ini adalah potongan dari hadith. Yang mana hadith ini, mutafakun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihat madaru sanatnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya ibn Yahya. An-Malik, An-Ibn Sihab, An-Abi Salamah, Ibn Abdurrahman, An-Abi Hurairah. Siapa madaru hadith? Hah? Ibn Sihab, bas. Kefada. Kofazta, wahid. Malik. Malik gurunya Ibn Sihab, kerewatan amantum. Kemana? Malik, An-Izuhri, An-Abi Salamah, An-Abi Hurairah. Semua Al-Bukhari dan Muslim sepakat dengan sanat ini. Ada pun lafadnya hadith yang disebutkan oleh penulis dari potongan hadith yang lumayan agak panjang ini. Dari segi makna. Yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kula laylatin. Bahwa Allah Jalla wa Ala turun. Setiap malam. Ila samai dunya. Kepada langit dunya. Maka langit. Di dalam asyariah ada langit dunya. Dan ada langit yang Allah diatasnya. Ar-Rahman alal ars istawa a'aming tumang fissama. Maka langit itu bertingkat-tingkat seperti di hadith al-Isra. Maka asama udunnya dia adalah langit yang ada di pas diatas kita. Dan dia adalah tingkatan terendah. Dan langit yang paling tinggi adalah sidratul muntaha. Langit yang ketujuh. Yang mana disana Allah diatas arsnya bersemayam. Ar-Rahman alal ars istawa a'aming tumang fissama. Maka yang diinginkan dengan diatas langit. Langit yang ketujuh. Maka disini disebutkan sama udunnya langit yang paling dekat kepada kita. Maka Allah turun. Menandakan. Katanya Allah diatas langit. A'aming tumang fissama. Iya. Lalu bagaimana Allah turun? Kalau Allah diatas langit kan. Ngapain turun ke langit dunia? Disini menjadi pendalilan bahwa langit bertingkat-tingkat. Seperti di hadith. Isra' mi'raj lebih jelas. Naik ke langit kedua. Naik ke langit ketiga. Dan sampai akhir sidratul muntaha. Bertemu dengan Allah. Dan. Diberikan perintah untuk sholat lima waktu. Maka. Disini maknanya. Langit itu bertingkat-tingkat. Dan makna Allah turun. Turun dari langit paling tinggi kepada langit terendah. Paham ya? Jadi. Maknanya turun ke langit dunia. Langit terendah. Dan tetap dinamakan turun. Karena dari turun. Dari yang paling tingkat-tinggi kepada yang bawah. Hina yabqa sulusul lail al-akhir. Siapa yang mabok? Indah kaya Farhan. Di dalam hadith ini. Hina yabqa sulusul lail al-akhir. Apakah Allah turun ke langit dunia. Jam sepuluh malam? Tidak. Kenapa? Aina mikrofon. Mabbi. Apakah Allah turun jam sepuluh malam? Tidak. Tidak. Turunnya kapan? Malam. Malam-malam terakhir. Jam sepuluh bukan malam terakhir. Tidak. 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 Allah turun di hadith disebutkan. Yabqa sulusul lail al-akhir. Maka malam itu dibagi sepertiga. Dan sepertiga terakhir. Jam dua. Atau jam setengah dua. Sampai akhir. Fajr. Maka Allah berkata kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang meminta kepadaku. Berdoa kepadaku. Aku akan memenuhinya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta hasrat kepadaku. Aku akan memenuhinya. Wa man yastagfiruni agfirolahu. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku. Aku akan mengampuninya. Maka ini makna dari ucapan. Imam Ahmad yang dinukil oleh. Al-Maqdisi rahimahullah. Adalah hadith yang mutafakun alaih. Kemudian kembali kepada ucapan. Wa anna allaha yura fil qiyamah. Dan sungguhnya Allah itu dilihat di hari kiamat. Awas perhatian. Ini bukan lafad hadith. Adapun lafad hadith. Tidak lafadnya seperti ini. Lalu kalau begitu apa? Ini adalah makna. Dari ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Yang menjelaskan bahwa Allah itu. Dilihat di hari kiamat. Namun perhatian. Lafad wa anna allaha yura fil qiyamah. Bukan lafad hadith. Seperti. Inna allaha yan zilu ila samaidunnya. Itu lafad hadith. Adapun. Anna allaha yura fil qiyamah. Itu penukilan. Ibnu Qudamah. Dari Imam Ahmad secara makna. Wa ma'as bahuhu. Dan dari apa-apa yang sejenisnya. Itu. Maknanya. Dengan makna. Lalu permasalahan. Wa anna allaha yura. Perlu diketahui. Barakallahu fikum. Bahwa Allah Jalla wa'ala itu. Keyakinan. Dari manusia. Terbagi menjadi tiga. Tentang permasalahan. Allah itu dilihat. Di hari kiamat. Atau di dunia. Maka. Kau muslimin. Terbagi menjadi tiga pendapat. Bainal gulu wa tafrid. Antara mereka yang gulu. Dan antara mereka yang tafrid. Antara mereka yang sangat keras. Penolakan dan penetapan. Dan di antara mereka yang bermudah-mudahan. Dalam penolakan dan penetapan. Dan kelompok ahlu sunnah. Yang paling benar. Oleh sebab itu. Seperti di dalam hadis yang terdahulu. Tentang iftirakul ummah. Bahwa nabi bersabda. Sataf tariku ummati ila talati wa sab'ina firqah kuluh hafinar illa wahidah. Dari sinilah. Bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Semuanya di api neraka. Kecuali satu yang tepat. Dari contoh seperti ini. Dimana keyakinan-keyakinan bermacam-macam. Dari keyakinan-keyakinan ada yang benar dan ada yang salah. Maka ahlu sunnah dari kelompok keyakinan yang benar. Maka manusia kaum muslimin terbagi menjadi tiga. Dalam permasalahan. Melihat Allah. Jalla wa'ala. Antara orang-orang yang ekstrim. Dan antara orang-orang yang bermudah-mudahan. Maka yang pertama. Kelompok al-haululiyah. Wal-itihadiyah. Dari gulati sufiah. Dari kelompok sufiah yang ekstrim. Al-adhimah yaqtub falayalumanna ila nafsah. Yang tidak menulis. Jangan sesali kecuali dirinya sendiri. Maka kelompok kaum muslimin terbagi menjadi tiga. Yang pertama mereka al-hululiyah. Dan al-itihadiyah. Dari kelompok gulati sufiah ataupun sufiah yang ekstrim. Dan mereka min firak ad-dallah al-munharifah minal islam. Mereka kelompok sesat. Dan kelompok yang menyeleweng dari islam. Yaglul isbat fi ru'yatillah bil'ayn. Mereka gulu kelompok pertama ini. Menetapkan Allah di dunia ini. Sawa'ungkana fi dunia au fil'akhirah. Yurabil'ayn. Bisa terlihat dengan mata. Ini madhab yang pertama. Sehingga madhab mereka Allah bisa dilihat dengan mata. Karena kesalahan dari akidah ini. Mereka banyak yang mengatakan dari para wali-wali yang dianggap. Sudah mencapai tingkat yakin. Bahwa saya telah bertemu dengan Allah. Bahwa saya di saat tawaf bertemu dengan Allah di Kaabah. Dan Allah memerintahkan saya demikian dan demikian. Itulah penyebab kenapa mereka mengatakan. Haddathani qalbi'an rabbi. Maka telah meriwayatkan kepada ku hatiku dari Allah. Rabku. Karena keyakinan ini. Maka dari keyakinan ini menjadi kufur. Masuk kepada ayat. Wa'bud robba kahatta ya tiakali yakin. Maka ibadahlah Allah sampai mencapai tingkat yakin. Akhirnya mereka magururun binafsihim. Mereka tertipu dengan dirinya sendiri. Sudah mencapai tingkat yakin. Maka mereka mengatakan. Aku kemarin. Melaksanakan toriqoh. Yang diajarkan guruku. Bertasbih, bertahmid, bertahlil ribuan kali. Di makam guru as-syeikh al-wali fulani. Guru kita. Maka kemudian datang cahaya dan berkata. Ana rabbukumul a'la. Aku rabb kamu yang tinggi. Percaya mereka. Melihat dengan mata kepala berbentuk cahaya. Percaya itu adalah Allah. Maka inilah kelompok pendapat pertama. Gulatus sufiyah. Maka mereka meyakini bahwa. Allah bisa dilihat dengan mata kepala bahkan. Di dunia. Dan di hari akhirah di dua tempat. Maka akibat kesalahan akidah ini. Banyak dari mereka pengaku-pengaku Nabi. Contohnya Mirza Gulam Ahmad. Dari kelompok Ahmadiyah. Maka mereka. Sampai mengaku. Mirza Gulam Ahmad Nabi. Karena. Berkata Mirza. Aku bertemu Allah. Di saat sedang tawaf di Kaabah. Dan Allah memerintahkanku. Untuk. Berdakwah. Kepada manusia. Menetapkan bahwa Mirza Gulam Ahmad itu Rasul. Maka ini. Kelompok sesat pertama. Kelompok. Yang kedua. Mereka adalah. Orang-orang yang. Tafrid. Menafikan. Kalau tadi gulu ekstrim dalam menetapkan. Sampai di dunia. Melihat Allah dengan mata ekstrim. Maka yang kedua. Mereka yang. Tafrid. Yang mana mereka. Bermudah-mudahan. Tidak mau menetapkan. Maka.